Kita ada di sini, dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buru. Dia berupaya untuk menunda pemilu, karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia langsir? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik masa akan membuat Presiden-Presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasanya, dia jadi rakyat biasa. Tidak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak pikirkan nasib kita. Batas kultural, etik, adab, bahkan demokrasi. Dia mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol. Dia mengatakan Jokowi adalah bajingan pengecut. Yang sebetulnya, kata-kata itu lebih layak diberikan pada Rocky Gerung. Saya berani mengatakan Rocky Gerung adalah bajingan tengik. Rocky Gerung adalah bajingan yang selama ini pengecut, yang memanipulasi demokrasi, dan bahkan melacurkan intelektualitas, melacurkan akademik yang dia selama ini bangga-banggakan dan bahkan belakang profesor yang selalu dia akui bahwa dia adalah seorang profesor. Karena hakikat seorang intelektual, akademisi, profesor adalah hakikat orang yang selalu menghormati kebenaran, menyampaikan kritik bahkan berbasis pada data. Dan Rocky Gerung telah menyampaikan di luar kritik dan bahkan di luar nala-nala demokrasi. Yang kedua, ini telah menabrak batas kesabaran kami. Selama ini kami menghormati apapun bentuk kritik, itu adalah vitamin bagi pemerintah, bahkan demo berulang-ulang dilakukan oleh oposisi, kami juga tidak pernah melakukan demo tandingan. Itu artinya apa? Kami menghormati hak demokrasi tiap warga negara. Nah, kalau sudah hasilkan penyebaran kebencian, berita bohong, adu domba antar suku dan agama, bahkan mengatakan kepala negara sebagai bajingan tolong, bajingan pengecut. Nah, ini bukan lagi demokrasi, ini bukan lagi kritik. Maka, saya menganggap dan kawan-kawan, kali ini Rocky Gerung kena batunya. Kali ini Rocky Gerung harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama ini dengan segala bentuk pengkhinaan kepada kepala negara dan narasi-narasi kebohongan, hasud dan adu domba yang sering dia ucapkan di berbagai forum ya, termasuk mimbar-mimbar. Agendanya berarti hari ini apa, Pak? Hari ini kita melaporkan Rocky Gerung ya. Saya itu punya istilah untuk Rocky Gerung. Harusnya kan dia selama ini kan dia selalu menyebut orang lain yang berbeda pendapat, dungu. Dengan narasi seolah-olah akal sehat. Rocky Gerung itu adalah bajingan tengik yang menggunakan akal dubur. Akal dubur itu apa? Apapun makanan, minuman yang dikonsumsi orang, kalau masuk ke dalam perut dan keluar, itu menjadi kotoran. Nah, Rocky Gerung apapun mengaku intelektual, berapa banyak buku-buku teori yang dia lahap ya, tentang ilmu pengetahuan. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Tidak ada kebenaran. Tidak ada pengakuan, ada yang baik sedikit saja yang dilakukan oleh negara dan pemerintah ini. Jadi Rocky Gerung tidak mewakili akal sehat, tapi sebetulnya dia mewakili akal dubur. Sudah kita serahkan video-video yang diposting oleh beberapa akun dan kita diminta kembali untuk memperkuat laporan kita dengan berbagai video di mana banyak pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang sudah keluar dari koridor demokrasi dan juga koridor hukum. Berarti pencemaran nama bayi berarti? Iya, tentu pasal-pasalnya juga sedang kita rumuskan. Salah satunya adalah undang-undang ITE. Saya Yohanes Supriyadi, Sekretaris Umum Baladat Daya Provinsi Kalimantan Barat. Saya H. Didi, Ketua Umum Baladat Daya Kalimantan Barat. Saya Yohanes Pohon Suka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Siwat, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat. Dengan ini, nyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung. Bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan. Bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan. Memperdagangkan di KN. Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia. Karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah terutama kepolisian negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhangkam untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga. Dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan di KN diperdagangkan. Kami minta dihukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dengan ini menyatakan keberatan. Dan mohon sekali lagi. Agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami juga minta dihukum secara adat daya. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jumata. Abus, abus, abus. Jadi. Buat seorang Jokowi. Diolok-kolok. Ya dicemoh oleh seorang Rocky Gerung. Tidak akan jadi masalah. Ya saya gak bicara tentang hukum. Ya hukum sih harus kalau ada yang lapor ya. Nanti tangkep aja orang yang lapor aja. Yang saya ingin pementari adalah. Tidak mengurangi kehormatannya seorang Jokowi. Jokowi yang kita kenal sebagai presiden Indonesia. Yang luar biasa. Kemuliaannya. Kehormatannya gak berkurang. Karena seorang. Ocehan seorang Rocky Gerung. Yang. Maaf kata. Agak keblinger gitu. Saya kalau ngeliat orang-orang. Yang pintar bicara. Akademisi. Ya. Dosen. Dia pikir. Cuma dia yang pintar kali di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dua manusia ini ya gak layak. Jokowi sangat berprestasi membangun bangsa kita. Dari ujung ke ujung. Sementara Rocky Gerung cuma bisa goce. Cari popularitas. Apalagi. Yang dicari seorang Rocky Gerung. Kalau dia gak. Mencemoh seorang presiden. Yang kita. Junjung tinggi. Kita hormati. Jokowi. Jokowi. Makin dimuliakan. Ya. Rocky Gerung. Kalau buat saya sih. Diemin aja. Tadi gue mati sendirian. Jadi. Saya menghormati. Seorang Jokowi. Dari mulai dia. Jadi jagup. Jadi jagup. Dan kemudian. Capres di 2014. Dan sampai hari ini. Saya salut. Dengan sepak terjangnya. Ya kita bangsa Indonesia. Banggal lah. Punya presiden seperti itu ya. Bayangkan. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya. Betapa Rocky Gerung itu siapa. Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto. Dua hari. Dua hari dia ngomong. Dua hari saya berhenti taruhan kuping saya hilang. Dua hari selesai. Nggak. Nggak. Bukan soal ditangkep doang. Hilang. Anda nggak percaya itu. Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas. Suaminya hilang. Jadi hamdun. Iya. Dan saya kenal betul. Banyak. Wiji Tukul saya kenal. Hilang. Hah? Itu kan sebenarnya adalah sebuah makian-makian atau penghinaan dari saking marahnya, saking kecewanya kelompok Prabu kepada Pak Jukowi. Ya karena kalau kita ingat-ingat, Rocky Gerung ini adalah salah satu nama menteri, nama calon menteri di kabinet Prabu. Jadi dulu Prabu sudah mengumumkan bahwa Rocky Gerung adalah salah satu menteri yang akan dia lantik kalau dia jadi presiden atau kalau dia menang di tahun 2019 lalu. Tapi kemudian itu kan kalah, nggak kejadian gitu ya. Jadi bagi saya, situasi seperti ini itu jadi nggak menyenangkan bagi kubu Prabu. Ya karena kalau Pak Jukowi sudah mengutuskan untuk mendukung Pak Ganjar gitu ya, itu kan Prabu jadi panik. Jadi panik semuanya gitu ya. Karena nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan cita-cita sebelumnya. Ya karena coba bayangkan gitu ya, Prabu sudah bikin baliho di mana-mana itu kan ibarat teman kalian sudah posting foto berkali-kali di sosial medianya. Terus kemudian ternyata nggak jadi pacaran. Itu kan menyakitkan sekali. Jadi ya bagi saya gitu ya, salah satu analisa kenapa Rocky jadi meledak dan muncul marah emosi dengan Pak Jokowi secara tiba-tiba salah satu pemicunya, ya mungkin karena Pak Jokowi sudah memutuskan untuk tidak mendukung Prabu di tahun 2024 nanti. Karena bagi Pak Jokowi, Prabu itu ya menteri gitu. Nanti kalau 2024 Prabu mau jadi menteri boleh, tapi kalau jadi presiden, nggak, jangan gitu. Mata kita, masa kita jadi negara yang punya presiden penculik sih? Jadi ya saya nggak tahu apakah analisa ini benar atau nggak gitu ya. Tapi pada intinya saya melihat ada benang merah dari dua berita yang saya baca belakangan ini gitu ya. Ya nggak tahu apakah Rocky sengaja disuruh sama Prabu atau mereka rapat-rapat bersama. Ya karena sekarang kan lagi musim-musimnya rapat gitu ya. Tiba-tiba meledak lah Prabu, lempar HP atau gebrak-gebrak meja gitu kan. Jadinya itu kemudian ditafsirkan, diikuti, energi marah itu kemudian diikuti oleh Rocky Gerung. Dengan memaki-maki Pak Jokowi. Ya kalau Prabu kan nggak bisa dia maki-maki presiden gitu ya. Dia nggak akan bisa lah, malu sendiri dia. Tapi kalau Rocky bisa gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah bagian dari satu agenda setting politik yang nampaknya sudah disiapkan untuk meng-counter situasi yang terjadi belakangan ini di mana Pak Jokowi lebih mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar Pano. Selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Fritz Alorboi. Salah satu relawan dan militansi Presiden Jokowi-Dodo. Saya mau berbicara terkait dengan pernyataan Bang Rokigurung. Bajinganto ditujukan kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Secara pribadi, saya tidak mempersalahkan. Secara pribadi, saya mendukung Bang Rokigurung. Kenapa? Pemimpin wajib dikritik agar tidak keluar dari real. Kalau pemimpin yang tidak melaksanakan aspirasi rakyat, maka wajib dikritik. Karena itu saya sangat mendukung penuh Bang Rokigurung. Apa yang disampaikan oleh Bang Rokigurung menurut saya tidak salah. Karena apa? Karena kita yang mengangkat rakyat, kita yang memilih Presiden, kita yang mengangkat Pak Jokowi, maka kita pun wajib mengkritik apabila Pak Jokowi itu keluar dari real yang kita inginkan. Yang kedua, pemimpin itu jangan baperan. Kalau dikritik, kalau mau jadi pemimpin, harus siap terima kritikan. Kritikan itu memang betul. Ada yang baik, ada yang kuat, ada yang semangat, ada yang tidak, ada yang lemah, ada yang lembut, dan ada yang sopan, ada yang kurang sopan, ada yang tidak sopan sama sekali. Karena itu sebagai pemimpin yang baik, jangan pernah meladeni apa yang dikritik oleh rakyatnya sendiri. Yang berikut, yang ketiga dari saya, kita juga sebagai pemimpin siap menerima kritikan. Nah, tempoh hari ini, atau kemarin, beberapa lawan Jokowi melaporkan Pak Rokigurung ke pihak polisi. Saya yakin dan percaya polisi akan menolak. Kenapa? Secara hukum, delik aduan adalah orang yang merasa dirugikan dalam hal ini Pak Jokowi. Yang bisa melaporkan Bang Rokigurung adalah Pak Jokowi itu sendiri, bukan relawan. Kalau relawan yang melaporkan, maka saya yakin akan ditolak oleh polisi. Jadi mohon maaf, teman-teman relawan Jokowi. Jangan baperan ketika dikritik bos kita sendiri. Jangan merasa diri bahwa bos kita itu sudah benar. Ada juga bulundar-bulundar, itu wajib dikritik. Dan juga yang terakhir, sebagai relawan Jokowi, jangan baperan. Sekali lagi saya tegaskan itu. Dan, sebagai relawan, jangan cari sensasi lah. Jangan cari muka deh kepada Pak Presiden Republik Indonesia. Cukup lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Hari Aneem Channel. Oke teman-teman ya, akhir-akhir ini ada satu yang viral, yang kontroversi. Pendapat dari Rokigurung yang mengkina, mengkritik Jokowi dengan mengatakan, Bapak Jokowi, Bajingan Tolol. Hal ini, mendapatkan reaksi, baik dari pendukungnya, ataupun dari pendukung dari Pak Jokowi, ataupun pendukung dari Rokigurung. Ada bermacam-macam analisa, bermacam-macam reaksi. Dan, tentunya, hal ini, kalau kita orang awam ya, mungkin hal ini memang sudah lewat batas ya. Walaupun kita semua warga negara berhak mengkritik ya. Siapapun itu, baik itu pemimpin-pemimpin kita. Tapi, seharusnya harus tidak melebihi sesuatu yang seperti Rokigurung ya, kalau menurut saya. Karena bahasanya terlalu kasar ya, buat saya pribadi teman-teman ya. Tapi, itu menurut saya. Oke, teman-teman ya, kalau menurut teman-teman gimana? Dengan sesuatu yang kontroversi, yang lagi viral-viralnya saat ini ya. Satu hinaan dari seorang Rokigurung kepada seorang presiden, dengan mengatakan, Jokowi ingin menjual IKN, Jokowi ingin menjual Kalimantan, Jokowi, Jangan Tolol, dan lain-lain masih banyak banget ya, kritikan yang begitu pedas dari seorang Rokigurung. Terima kasih. Silahkan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.